hai oke guys bro guys bro nah ini adalah apa eh mesin espresso ini saya bongkar ini saya bongkar karena ininya copot ininya copot nah ini karena saya kelupaan nggak saya lem saya lem posisi di sini 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 kena air dia bocor terus ah ininya sanyo-nya mana sih itu sanyo itu sanyo kompanya pompa airnya dia bunyi apa hidup terus Nah kalau kendalanya kalian itu seperti itu sama nih di sini ada tiga relay kalau air itu keluar dari sini 22 dari apa basket sama penghangat itu berarti kalian harus mengganti rile ini kuliah ini deh nah ini harus kalian tapi kalau relainya pompa kalau hidup terus itu dia di sini di tengah-tengah kalau yang paling kanan ini itu relainya eh uap-uap steam steam ini dia jadi kalau fungsi dari dari basket untuk pembuatan espreso dia bisa hidup nah cuman kendalanya relainya ini mungkin dalamnya kena air jadi dia hidup terus hidup terus hidup terus nyedot terus jadi jalan salah satu apa jalan satu-satunya itu harus ganti ini kalau beli kurok ini yang asli itu harganya sekitar Rp60.000 tapi kalau beli ini merah Tian Tianui dengan 15 Ampere 10 Ampere 10 Ampere ini cuma apa Ampere nya dia lebih lebih besar ya Ampere lebih besar tapi kalau voltasenya dia voltasenya sama 12 ini cuma ampere lebih besar nah nggak apa-apa nggak masalah dia masih mau berupa apa masih mau berfungsi tinggal apa tinggal kita ganti aja kalau dari alat lainnya ini sudah anti-anti basah semua jadi kendala-kendala-kendala kalian itu kalau mesinnya mesinnya airnya air airnya keluar terus eh eh kendalanya air itu dari ketiga ini ketiga relay tapi kalau kendalanya itu kurang panas atau tidak panas sama sekali berarti ininya nih yang harus kalian ganti kalau kalian harus apa mau ganti ini yang lebih besar otomatis relay itu harus lebih besar relay-nya harus lebih besar nih baka biru ada yang komentar PH kalau apa eh ini overheat ini overheat karena bukan karena bukan karena saya ganti ya ini overheat karena memang sudah kelamaan ini kelamaan jadi sekarang itu memang ini mesin tua jadi mesinnya apa komponen yang elektronik itu akan diganti terus menolos kalau disini disini saya ada velativerum untuk airnya itu langsung langsung ke bawah jadi lebih praktis untuk apa untuk pengambilan air itu lebih keceng dia jadi nyedotnya itu lebih lebih plong diganti seperti itu cuman eh untuk untuk selangnya harus lebih kecil daripada selang yang awal di meternya harus lebih kecil karena kalau besar itu dia apa nggak mau ini semua komponennya verativerum saya modif saya modif sedemikian rupa tanpa bahan yang mahal-mahal ini pembuangnya ini pembuangnya langsung ke bawah pembuangan kopi sempat dibersihkan sempat dibersihkan sempat dibersihkan untuk grinder grinder saya kasih ini dan ada relay apa ada saklar di sini berarti di